Intro Saatnya anda dengarkan podcast ngobrol asik bareng RRI Melabo Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman podcast Senang banget kita bisa jumpa kembali di program podcast ngobrol asik bareng RRI Melabo Nah tentunya seperti biasa ya teman podcast ya Di podcast ini kita selalu mengundang narasumber atau bintang tamu yang berkompeten di bidangnya Dan pas banget nih untuk di sore hari ini tema kita adalah UMKM Nah dan terus juga disini ada Eci yang tentunya akan menemani kamu kurang lebih selama 20 menit ke depan Dan disini Eci juga gak sendirian nih langsung aja yuk kita mau kenalan dulu sama narasumber kita atau bintang tamu kita untuk di hari ini Ada siapa? Yuk kita kenalan dulu nih Halo selamat menikmati semuanya Perkenalkan saya Irma Yulia Owner Zidring Melabo Iya nah mungkin bagi teman-teman yang khususnya di Melabo ini gak asing ya sama salah seorang owner dari usaha minuman kekinian Atau lebih tepatnya kalau bahasa anak muda tuh minuman boba gitu ya Boba-boba gitu ya Iya nah jadi Kak Irma ini adalah owner dari Zidring ya Nah mungkin dan juga teman-teman podcast semuanya disini kita akan ngobrol Ngobrol santai lah ya bareng Kak Irma seputar tentang UMKM dan apalagi Kak Irma ini juga salah satu pelaku UMKM yang terbilang juga masih muda banget loh Nah semoga ini bisa menginspirasi teman-teman podcast semua ya Nah Kak Irma bisa dong dicerita sedikit mungkin awal mula Kak Irma membangun sebuah usaha ini terutama di bagian di jenis usahanya ini minuman ya Iya silahkan gak Untuk awalnya ya itu karena suka ya hobi Pernama hobi, hobi pengen jualan gitu Jadi kan terpikir ini apa ya kira-kira yang lagi happening gitu ya kan Ya terpikir lah nih kayaknya boba lagi happening nih pada tahun Mulainya tahun sekitar tahun 2020 gitu 2020 berarti itu masih covid? Masa covid ya? Iya di dalam masa covid harus memutar pikiran untuk bagaimana strategi marketing yang cocok pada saat itu Ya berjalan dengan apa adanya Alhamdulillah sampai sekarang Oke itu awal mulanya pada saat membuka usaha itu Waktu itu maksudnya apakah ide dari Kak Irma sendiri atau ada dukungan dari keluarga juga? Iya ada dukungan dari suami Kayaknya cocok nih kita untuk menambah usaha ya kan Cobalah dari segi UMKM minuman gitu pertama awalnya Dan sekarang Alhamdulillah udah merintis ke makanan juga Oke berarti itu juga sebenarnya gak sendirian tapi juga kayak ada support suami juga Usaha berdua lah ya Iya usaha berdua Usaha berdua Oke jadi seperti itu ya teman podcast ya Ternyata Kak Irma ini memulai usahanya tuh dari tahun 2020 pada saat masa covid Karena memang kalau masa covid itu semua orang memang hampir kayak nyerah gitu ya kan Iya Ya aduh ini gimana nih gitu Tapi Kak Irma itu kayak menciptakan suatu ide ini aku harus buka usaha minuman ya Dan pada saat itu minuman boba itu juga kayak baru ini ya maksudnya baru-baru famous gitu kan Iya pada saat itu memang boba lagi happening banget gitu Ya kami coba untuk nge-up Apa Iya Jualannya gitu kan Pada saat itu kami masih di Belum di Malabu sih Belum di Malabu Di suatu daerah lah Sebuah daerah ya kan Disitu marketingnya agak masih ini ya Masih belum paham-paham banget gitu kan Karena kita disitu berjalan apa adanya aja Kita coba-coba aja gitu Tapi dengan sering posting Sering apa Orang Tau gitu Lebih banyak tau tentang Apa Apa produk kita gitu Oke Jadi seperti itu ya Nah kalau misalnya untuk di minuman ziring ini sendiri nih Kak Ini Variasinya banyak gak minuman ya? Banyak banget Yang paling unggulan dari Dari banyaknya variasi itu apa? Yang paling unggulan ya ini Oh ini ya ini Nah ini teman podcast ya Tuh Ini ada bobanya tuh Di bawahnya ada bobanya juga Ini yang hijau-hijau nya tuh pokat gitu ya? Iya itu Oke Jadi seperti itu ya Nah nanti mana tau nih teman-teman podcast khususnya yang ada di Malabu nih Yang kalau misalnya mau jajan minuman Tapi ada sehat-sehatnya juga Karena ada buahnya juga Ada buahnya Asli Asli buahnya ya Enggak pakai perisa atau apa Pewarna-pewarna gitu enggak ya? Enggak pakai pokat asli Pokat asli Nah jadi seperti itu ya tahun podcast ya Dan juga nih Kak Untuk Tadi juga Kak Irma mengatakan Sekarang Apa namanya Selain produk minuman Selain variasi minuman Katanya juga udah mencoba Bisnis ke makanan nih Nah itu kalau untuk makanan dari sejak kapan? Makanan kayaknya di awal tahun 2000 Ini 2024 Mungkin 2023 kali ya Tahun 2023 itu awalnya bikin piscioknya Pisciok Iya Itu Dan ternyata pisciok banyak juga peminatnya Tapi enggak dilanjutin kemarin itu karena ada satu hal Nggak dilanjutin lagi Ya kan Dan sekarang beralih ke mie jebew ini Mie jebew ya Boleh dibuka dulu minyanya Tuh Kelihatan enggak? Iya jadi Lagi happening sih Lagi happening ya Kayaknya Apa namanya usaha dari Kak Irma ini Kayak minuman boba ini ya Kak Ini memang kayak minuman dan makanan kekinian Kekinian banget gitu ya Terus kayak mie jebew Itu kok bisa sih namanya jebew Enggak slebew aja gitu Iya mie jebew itu terinspirasi dari Memang dari tiktok ya sebenarnya Lagi happening mie jebew Iya benar Artinya itu kayak gimana sih Bikin bibir kita doer itu jebew gitu Oh gitu Jadi kalau makan mie ini ntar bibir kita doer nih Karena pedesnya gitu maksudnya Itu semuanya ini aja Jadi makannya di sebut jebew warna pedes Pedes banget ya Oke Levelnya bisa diatur juga Jadi cocok gitu ya teman podcast ya Jadi kita udah order minuman Terus kita order makanan Jadi udah order makanan Maksudnya kita minumnya ada ini gitu ya Balance gitu loh ya Nah tapi awal mulainya pada saat itu Kenapa sih kayak Kak Irma Apakah mungkin dari segi minuman Kayaknya masih kurang atau apa Pengen nambah ke makanan itu Kenapa waktu itu Ya karena awalnya kena hobi Hobi pengen Oh hobi Pengen ada inovasi terbaru aja Di usaha kita gitu Jadi kan nanti banyak Ini kayaknya ada minuman Kayaknya keren nih kalau misalnya ada makanan juga ya Apa ya cari ke apa Minuman atau makanan Dimana sekali beli gitu Oke Sekali order gitu bisa di satu tempat Nah kalau misalnya untuk minumannya ini sendiri Kak Apa namanya Kalau boleh kita tahu nih ya Misalnya kalau untuk omsetnya aja nih Per bulan itu berapa? Mungkin gambarannya aja gitu Gambarannya aja ya Mungkin bisa jadi 10 juta Atau 15 gitu Wow luar biasa juga ya Tapi kalau misalnya kita dengar ya Penghasilannya seperti itu Itu dia tadi kita balik lagi ke cerita awal mulanya Membuka usaha ini itu juga penuh dengan perjuangan Perjuangan sekali Banyak Mereka liku ya Banyak Nggak Sekarang mungkin sekarang bisa kita bilang omsetnya segitu Tapi pas awal-awal itu Omsetnya nggak segitu Butuh perjuangan Butuh strategi Untuk penjualan kita Jangan Mata-mata ini kayaknya Masakan aku Buatan aku Enak nih Kayak gitu kan Bukan berarti Orang semua Mau gitu Kalau Cara penjualan kita itu Nggak bener Nggak pas Itu orang juga Pokoknya butuh strategi lah Untuk penjualan Nah makanya itu nanti kita bakal Kasih tahu juga ya Sama teman-teman podcast Nanti juga sebenarnya sih Pengalaman dari Kak Irma juga Gimana sih strategi Yang perlu banget diterapkan oleh Teman-teman Terutama yang kayak Aku juga mau nih Kayaknya mulai bisnis Karena sekarang kayaknya Dimana-mana Pada bisnisan semua ini ya Pada berlomba-lomba Berlomba-lomba gitu Apalagi Kebanyakan sekarang Yang kita lihat Khususnya di Aceh Barat sendiri nih Kak Di bagian bisnis UMKM nya itu Rata-rata ya Sejenis makanan dan minuman Nah kayak minuman boba ini juga Sebenarnya di tempat lain juga ada ya Iya banyak banget Banyak banget Itu kalau dari Kak Irma sendiri Gimana sih nanggapinya Aduh ini kayaknya udah banyak nih saingannya Nah itu dari Kak Irma gimana Yakin aja sih Yakin kalau kita mau usaha Itu harus yakin sih awal-awalnya Kalau kita nggak yakin Ya kita jangan mencoba Jangan setengah-setengah Untuk mencoba Menjalankan bisnis Nanti yang ada Bukannya malah Apa Ada untungnya Malah nanti Jadi rugi gitu Karena dalam bisnis ini Kita nggak bisa setengah-setengah Oke Berarti kita juga Juga nggak boleh ini ya Maksudnya kayak Aduh kayaknya dimana-mana Sama aja nih Kayaknya dia mau saingan Maksudnya nggak boleh ya Kita timbul kayak gimana gitu Kak Nggak boleh ya Nggak boleh Karena rejeki itu memang Sudah diatur Jadi ya kita usaha aja Yang penting usaha Niat Yakin aja Oke Nah jadi selama Kak Irma nih ya Membangun sebuah usaha ini Yang bisa dikatakan sekarang ini Udah sukses Udah sukses banget Ada nggak hambatan-hambatan Selama ini yang Kadang-kadang kan kita juga Sebagai pengusaha Maksudnya sebagai pelaku MKM Itu kadang-kadang ada merasa kayak Ada nggak mood-moodnya gitu Akhirnya juga Ngaruh ke usaha kita Atau ke bisnis kita Ada nggak kayak gitu Ada Pastinya ada Dan saya juga pernah mengalami hal itu ya Pernah mengalami bad mood Apa Males posting Nggak Kayak Gimana ya Bilangnya Capek lah Ada Itu ada ya Pasti perasaan kayak gitu Pasti ada Setiap usaha pasti ada Nah cuma balik lagi ke diri kita Kalau misalnya memang kita pengen usaha kita tuh Lancar Lancar Ya harusnya kita lebih Lebih apa Lebih buat Usaha kita tuh makin Berkembang gitu Jangan malas Harusnya sih begitu Tapi Tidak dipungkiri Untuk perasaan-perasaan yang bad mood gitu Tidak Berarti itu kayaknya Udah nggak usah di open aja Karena itu pasti ada kan Kalau kita lagi bad mood gitu ya Ada pastinya Ada ya Nah aku juga Ini ya teman podcast ya Ini untuk Kak Irma sendiri juga Ini Instagram Untuk sosmednya Kak Irma lebih Ini ya Lebih suka postingnya tuh di Instagram gitu ya Iya Oke bisa disebutin nggak Nama Instagramnya ke teman-teman podcast Instagram kami itu Zdrink Melabuh Zdrink.melabuh Oke Jangan lupa di follow ya Di follow dan di cek Iya dan terus di order Di order Jangan lupa di order Iya benar Nah aku juga sebagai salah satu Sering banget nih order ya Sama Kak Irma Itu aku juga sering banget nge-scroll ya Instagramnya Zdrink itu Kayaknya selain tadi Dari kedua Jenis minuman dan makanan ini Kayaknya juga ada variasi baru ya Sekarang lagi di ini ya Iya Apa tuh Bukan variasi baru sih ya Tapi Karena lagi happening juga Baru-baru ini Kita bikin Karena ada kepiting Jadi buatnya kepiting saus padang Kepiting saus padang Iya Kepiting saus padang Itu rencana juga nanti akan berkembang Mudah-mudahan Oke Mudah-mudahan Cuma itu masih di homemade aja sih ya Belum kita masukkan ke menu outlet Oke Jadi baru kayak Kalau misalnya kita posting Ada yang order Ya udah Belum ada ke menu nya itu Belum menu Apa Menu Apa katanya tuh Menu utama gitu Belum jadi menu Zdrink lah Oke Nah sebagai pelaku MKM juga nih ya Untuk Kak Irma sendiri Ada gak tantangan yang selama ini dihadapin gitu Kak? Banyak sih tantangannya Banyak banget Itu salah satunya Menurunnya customer Menurun viewers itu juga sangat Mempengaruhi Terhambatnya Bukan terhambat sih apa kata Menurunnya Apa? Menurun Apa sih yang namanya? Apa sih? Maksudnya menurun ininya? Iya Iya Gimana? Pertama viewernya itu nurun Terus customer-nya juga Customer-nya itu juga menurun gitu Omsetnya Omsetnya Oke Nah jadi selama ini Kalau Kak Irma sendiri Ini dalam kayak promo ya Apalagi sekarang kan Serba digital Apa-apa digital Iya bener Kita harus pintar-pintar nih Di dunia digital sekarang gitu ya kan Jadi seperti Kak Irma katakan Kalau kita gak pintar yaudah Bisa menurun customer-nya Bisa nurun juga omsetnya Karena kita gak Karena sekarang kan digital itu kan Kayak magnet banget ya Orang kalau misalnya udah lihat Walaupun sebenarnya kita posting itu-itu aja Orang pasti akan tertarik gitu loh Wah ini kayaknya enak nih Seger nih minumannya Dari Kak Irma sendiri Marketingnya itu gimana Kalau untuk digital ini Untuk sosmednya itu Kak Irma sering gunain yang mana? Instagram Instagram dan TikTok gitu Instagram dan TikTok Lebih banyak? Ke Instagram sih Dan lebih banyak orderannya juga di Instagram? Ke Instagram Oke Kalau dari saya itu menurut daerah ya Karena kan saya juga pernah mempromosikan produk saya Itu kan gak di Malabu aja Pernah di daerah lain gitu kan Jadi yang saya lihat disitu Kita harus lihat juga ini Di daerah tersebut Mayoritas mereka itu Menggunakan apa? Media sosial apa gitu Kebetulan yang daerah sebelumnya itu Menggunakan Facebook Jadi kita jangan salah promosi Oh gitu ya Jangan salah promosi Kalau di daerah tersebut ada Mayoritasnya Facebook Ya kita promosinya di Facebook gitu Jangan salah Kayak di Malabu ini kan Kita ada TikTok ya kan Kalau kita main promosi di Facebook Itu pasarnya gak ini Kurang apa? Kurang ini Itu sangat Wow Nah ini juga Teman podcast ini juga salah satu Dari strategi marketing sih ya Berarti dimanapun nanti kita Misalnya kan kita gak tahu nih Mana tahu nanti mungkin kita pindah Gitu ya kan Ke daerah lain Kita harus cari tahu dulu ya Pasaran mereka disana itu Pasar medsosnya Kalau Facebook Berarti kita mainnya di Facebook Instagram kita mainnya di Instagram Seperti itu Seperti itu ya Pernah saya karena Mainnya di Instagram Jadi kan gak nambah viewer Gak nambah customer baru Gitu Kok bisa ya Jadi saya pelajari lagi Oh ini di Facebook nih Kayaknya nih Jadi saya promosikan di marketplace Jadi kita harus daftarkan nih Produk kita di marketplace Kita apa Kita hadirkan Produk kita di marketplace Biar orang-orang bisa lihat Karena orang disana Di daerah selain Melabu ini Di suatu daerah itu Mereka memang Kalau misalnya cari makanan Dan tuh langsung buka marketplace Oh gitu Misalnya makan apa Mie misalnya Benar-benar 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 Nah itu dia ya Iya Benar Itu juga salah satu strategi ya Terutama untuk pemula juga Karena apalagi sekarang kan orang Aduh males banget keluar Apalagi cuacanya panas gitu ya Jadi yaudah kita delivery aja Jadi daftarkan tadi di marketplace ya Nah itu pas Promosinya melalui Facebook ya Beda halnya disini Kalau disini Instagram ya kan Kalau disini mainnya Instagram semua ya Oke Jadi kan kalau untuk strategi digital marketing itu Kalau yang saya alami Yang pengalaman saya itu Yang pertama itu Yaitu menghadirkan toko Produk kita Brand gitu kan Bahkan personal kita itu Kita hadirkan secara online di media sosial Wow Iya Secara online Iya kenapa Contohnya nih ya Contohnya kita harus Apa Daftarkan Toko kita itu di Google Map Iya kan Karena kita gak tau nih Apa Kalau Misalnya ada salah satu Apa Yang nginap di hotel di Melabuh Dia gak tau nih Rekomendasi makanan apa aja Benar Benar Itu benar banget ya Selamat datang di era digital baru RRI News Kini hadir di genggaman Anda Dengan aplikasi mobile terbaru Temukan berita online terkini Cepat dan terpercaya Langsung dari perangkat Anda Dengan fitur pembaruan berita real time Dari aplikasi mobile RRI News Anda tak akan pernah ketinggalan informasi Nikmati Kemudahan akses berita nasional dan internasional Berita terpopuler Dan video berita terbaru Kapan saja dan dimana saja Dilengkapi dengan teknologi terkini Aplikasi mobile RRI News Memberikan pengalaman membaca yang lebih baik Dapatkan notifikasi berita penting Langsung di layar ponsel Anda Jelajahi kategori berita yang Anda minati Mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga Anda juga bisa berbagi berita penting Kepada teman dan keluarga Melalui media sosial dan aplikasi pesan Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda Memiliki jaringan lebih dari 80 mikrosite Tersebar dari sabang sampai meruke Serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap Dan terkini dari seluruh Indonesia Unduh sekarang di Google Play dan App Store Aplikasi mobile RRI News Membawa dunia ke dalam genggaman Anda Aplikasi mobile RRI News Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda RRI Digital Dengan tampilan baru Berbagai konten kolaborasi Dari berbagai program nasional Termasuk siaran visual langsung Siaran radio langsung Daftar putar musik Podcast Berita video Dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan Berbagai konten menarik Seperti suka, komentar dan berbagi Serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi Antara pengguna aplikasi juga tersedia RRI Digital Tersedia di Google Store dan App Store RRI Digital Bersama podcast, ngobrol asik Masih bersama RRI Melabu Benar sih kalau menurut aku Karena termasuk Aici juga sendiri nih Kak Misalnya kita ke daerah mana gitu kan Kita kan belum tahu nih Dimana makanan, minuman Yaudah kita Google Maps saja cari gitu ya Google Maps cari kan Google gitu cari Rekomendasi, toko-toko rekomendasi yang ada di Melabu Jadi karena kita sudah menghadirkan toko kita di Google Pastinya Google akan merekomendasikan toko kita Sebagai salah satu pilihan untuk dilihat sama customer baru ini Oke, jadi seperti itu ya Di Google itu kan kita punya rating Kalau kita punya rating, punya ulasan-ulasan Kita juga punya foto produk Lokasi toko gitu kan Jadi customer ini bisa langsung cek sendiri Ini ulasannya gimana sih, bagus gak sih? Ratingnya bagus gak? Berapa gitu ya? Oh ini kayaknya bagus nih ratingnya Coba Allah gitu Jadi mereka bisa langsung menggunakan ojek online Untuk kasih lokasi ini juga udah di tag kan Memang kalau misalnya kita tanya ya Sepengaruh apa sih sosial media ini Kalau untuk pelaku UMKM sangat ya berpengaruh ya Sangat berpengaruh Kalau untuk sekarang ini Karena apa-apa orang sekarang mageran ya Tinggal lihat postingan ya kan Lihat postingan ini kayaknya cocok nih Makan kita harus sering posting Karena kalau kita gak sering posting Tenggelam produk kita Jadi yang produk-produk sering diposting itu Yang diingat sama orang-orang Makanya kita harus sering posting Biar orang mengingat Oh ada ini loh Benar Itu lah intinya Menghadirkan secara online produk kita Oke Biar orang tau kita hadir loh Kita online loh gitu Iya benar Nah jadi teman podcast ini juga Sebenarnya kita lagi bahas strategi juga nih ya Strategi marketing Digital marketing Digital marketing Karena sekarang kita kan Seperti yang Ece katakan tadi Memang hidup di dunia digital gitu ya Iya benar Jadi kita harus pintar-pintar gitu loh Nah Kak biasanya kan Di suatu usaha ini Di suatu Misalnya pelaku UMKM Itu biasa kalau untuk posting-posting Itu kan kita harus mikir ide juga nih Iya benar Kadang-kadang pernah gak konten Pernah gak kayak buntu gitu Iya pernah Pernah ya Ini kontennya apalagi Biar menarik customer ya kan Setidaknya Belum dibeli produk kita Situanya mereka penasaran gitu Dengan konten-konten yang kita bikin Yang kita buat Mereka penasaran Gimana sih produknya enak gak sih Kayaknya nih Dilihat dari video-video Ini menarik gitu Jadi Membuat minat customer baru Untuk mencoba produk kita Iya Dan itu juga ya Teman podcast Biasanya ya Mungkin termasuk aku sendiri juga Kita memang kalau misalnya Mau beli sesuatu ya Gak mesti Misalnya kita mau beli makanan Dan minuman sih Apa aja Misalnya gitu Mau shopping Pasti itu kita lihat dulu Ulasannya Ini komentar orang gimana Oh bagus Berarti bagus Oh misalnya Kayaknya komentarnya Ini gak bagus Kita gak beli gitu Berarti gitu ya kak ya Untuk adminnya sendiri Ini bagian posting Masih Kak Irma Belum ada admin yang lain Untuk saat ini Masih handle sendiri Masih handle sendiri Wah hebat banget ya Nah dan juga nih Teman podcast ya Untuk Kak Irma ini sendiri Dia ini adalah ibu rumah tangga Masih muda Tapi udah Nge handle semuanya Udah punya karyawan juga Udah Udah ya Oke Untuk apa namanya Untuk alamat tokonya nih Bisa nih Diceritain dulu Dikasih tau juga Sama teman-teman podcast Dimana gitu Biar nanti Teman-teman podcast Aduh kayaknya aku mau Datang langsung ke gerainya Itu dimana kak Untuk alamat Toko kita itu Ada di jalan Manecro Di seberang Indomaret Di samping Taufik Kopi Tepatnya di samping Salfa Fashion Oke Jangan pengampir Dan jangan lupa Cobain Menu-menu kita Iya dan pokoknya nanti Belum ada cabangnya Udah ada cabangnya belum Cabangnya Dulu ada Cabangnya Tapi sekarang Nggak bisa di handle lagi Karena Satu dan lain hal Jadi kita cuma Punya satu outlet sekarang Oke Jadi seperti itu ya Teman podcast ya Nah baik teman podcast Kita masih di podcast Ngobrol asik bareng RRI Melabo tentunya Dan juga bersama Narsumber kita ada Kak Irma Yulia Owner dari ZDring Nah semoga Udah setengah jalan Kita ngomong tadi Itu benar-benar bisa menginspirasi Bisa Apa namanya Terutama untuk pelaku usaha Yang pemula gitu ya Kak ya Nah Kalau misalnya nih Kak Ada pelaku usaha yang pemula Dia juga ingin membuat Sebuah bisnis Sebuah usaha gitu Itu kita harus lihat pasar Atau misalnya Harus ikut-ikutan Oh dia jual minuman Aku jual minuman juga Gimana Lebih kelihat pasar ya Karena Kalau ada sesuatu yang lagi happening Kalau misalnya bisa kita Apa bisa kita up Ya kenapa enggak gitu Semua bisa Jualan apa aja Produk yang sama Enggak masalah Yang penting Niat kita Kalau mau Pengen buka usaha Pengen Berbisnis gitu Ya Lakukan aja Niatnya seperti apa gitu Akuatkan niat Oke Pengen kalau produk kita Bakal bisa Sesuai harapan Jadi enggak mesti Maksudnya enggak mesti Kalaupun sama enggak apa-apa gitu Enggak apa-apa Enggak masalah kok Oke Sama produk belum tentu Sama rasa ya kan Jadi Pokoknya kita Harus giat-giat lah Memposting produk kita Biar orang bisa tertarik Untuk mencoba Nah tapi kalau misalnya Ada juga nih Mungkin yang bertanya juga Aduh Kak gimana Aku belum punya Modal aku dikit banget nih gitu Kalau untuk modal dikit Ya kita Mencoba yang Apa Yang kecil-kecil dulu gitu Jangan yang Apa Jangan yang hike Jangan hike terus gitu kan Yang kecil-kecil lah apa Misalnya Yang sesuai kemampuan Kalian gitu Oke Jadi seperti itu Kak ya Nah Eci disini juga Mau bahas dikit nih Teman podcast ya Kemarin itu kan Di Melabuh sendiri Di Aceh Barat kan juga baru Selesai yang acara ekspo itu ya Tapi sebenarnya acara ekspo Yang untuk pelaku MKM itu Udah sering ya Udah berapa kali sih Di Aceh Barat di Melabuh Di Aceh mungkin sekitar Enam lebih mungkin ya Oh banyak ya Ada ya Oke dan itu semuanya Kak Irma juga Ada terlibat ya Ada beberapa Ada beberapa yang gak terlibat Ada mungkin Ada dua kali event yang gak terlibat Oke Nah itu ada gak tanggapannya gitu Selama Maksudnya Selama ada ekspo Di Melabuh sendiri Terutama yang melibatkan pelaku MKM Apa nih tanggapannya Apakah Apakah nanti mungkin Harus sering-sering ada gitu Harus sering-sering ada Berarti apa Apa namanya Untuk pelaku-pelaku MKM itu Sangat membantu sekali Dengan adanya event-event seperti itu Akan membangun Membangun apa sih namanya Membangun Pasar Pasar marketing di kami juga gitu Benar Karena pada saat itu kan Orang pastinya rame ya Jadi UMKM itu bangkit Dengan adanya banyak event-event yang gitu Benar banget Iya Semoga nanti ke depan Sangat ya Semoga nanti ke depan Kita juga berharap dari PMK Aceh Barat juga Sering-sering dong gitu ya Dari RRI juga Iya Yang terada dari RRI ya Karena itu juga selain Membantu pelaku MKM Juga kayak sebuah Apa ya kita bilang Hiburan juga gitu ya Untuk masyarakat Aceh Kayaknya RRI nih Bisa nih kayaknya nih ya Oke ditunggu ya Nah baik Kalau mungkin kita Ini sedikit juga nih Untuk Apa namanya Kita sampaikan juga Ke teman-teman podcast Yang lagi nonton Untuk saat ini Ini pasti banyak banget Yang nonton ini Pelaku-pelaku Bukan pelaku ya Maksudnya Pemula yang ingin Membuat sebuah usaha Yang ingin membangun Sebuah usaha Tapi masih bingung banget Dengan digital marketingnya Itu seperti apa Boleh nih Kak Irma Diulangi sekali lagi Untuk strateginya Gimana nih Kak Yang pertama tadi Itu menghadirkan toko kita Yang kedua itu promosi Promosi harus rajin Promosi itu bisa berupa Konten-konten video Yang bisa di Kita tayangkan Ke viewers Viewers kita Selanjutnya endorse Wow Iya sekarang juga Jaman endorse ya Jaman endorse kan sekarang Karena ketika kita Mengendorse Apa Produk kita itu kan Tentunya di Sama seorang Insponsor Kita akan memilih Satu orang Infonsor untuk Mempromosikan produk Produk kita Itu juga harus kita Perhatikan Produk kita itu Juga harus berkualitas Dan rasanya juga Bisa diterima Sama masyarakat kan Kenapa Kalau misalnya Kita udah berani Untuk endorse Tapi Kualitas produk kita Itu gak baik Malah itu Jadi bumerang sendiri Untuk toko kita Kenapa Karena kita sudah Menghadirkan toko kita Di media sosial Di google gitu kan Ketika mereka Membaca ulasan Tentang toko kita Kalau kita endorse Produk kita gak bagus Pastinya mereka Akan memiliki rating yang ini Rating yang rendah Untuk toko kita Dan ulasan-ulasan Yang tidak bagus Menjadikan customer Kita tidak jadi Untuk mencoba Produk kita Jangan asal-asalan Untuk endorse Oke Jadi seperti itu Sebenarnya gampang ya Kalau misalnya kita bahas Strategi Di dunia marketing digital Di digital ini Di jaman digital ini Gampang Tapi itu dia tadi Kita rajin-rajin aja Posting Ada satu lagi Apa itu? Kalau gak salah Saya pernah mencoba Ini ya Fitur ini ya Di instagram itu Atau di tiktok Itu juga ada Apa Untuk Fitur untuk promosi Itu tentunya Memang berbayar Cuma berbayarnya itu Menurut jangkauan Dari viewersnya Kita maunya Viewersnya berapa Itu tergantung Kalau misalnya Kita mau pakai Fitur itu Itu sangat membantu Viewers-viewers Lihat produk kita Dan pastinya Insya Allah Mungkin Bertambahnya customer kita Dari pakai fitur itu Yang kawannya Lebih dari Biasa yang kita promosi Lewat Real misalnya Dengan pakai fitur ini Istilahnya kita Mengendorse tiktok Atau instagram Untuk mempromosikan Pernah kita Berbayarnya Kalau gak salah 15 ribuan 20 ribuan Ada tingkatannya Kalau kita mau Viewersnya banyak Atau Banyak Itu berarti kita harus Bayar lebih Kebetulan Saya pernah mencoba Untuk Masih Viewers rendah Masih Jadi seperti itu Sebenarnya Aduh gampang banget ya Kak Irma Sekarang kan Sosial media itu Kita tinggal dari kitanya Untuk gunainnya Untuk manfaatkannya Banyak Facebook Instagram TikTok Itu pinter-pinter kita Gitu loh Teman podcast Ini untuk Terakhir Untuk closing kita Kak Irma Karena juga gak terasa Waktunya Sebenarnya kalau kita bahas Kayak gini Maunya satu jam Dua jam Dari Kak Irma Sendiri nih Untuk Rencana ke depan Untuk usaha Kak Irma sendiri Apa kira-kira Dan juga harapan Untuk teman-teman podcast Terutama bagi pemula Yang ingin membuka usaha Silahkan Kalau dari saya sih Yang pengen Saya lakukan Untuk ke depan Usaha saya Pengennya sih Pengen berkembang Semakin besar Sampai bisa Buka cafe Insya Allah Amin Untuk teman-teman Pemula Yakin Yakin aja Dengan apa yang Kalian Jalani Untuk usaha Yang baru Kalian jalani Misalnya Itu yakin Dan kalian harus Sering promosiin Dan poin-poin Yang tadi kita Bicarakan Harus dipraktekin Insya Allah Dengan kalian Praktekin Poin-poin Tadi Itu Dengan digital marketing Ini Insya Allah Bakal Melejit Amin Bakal Menyala Gitu ya Oke Terima kasih Buatnya Kak Irma Untuk di Kesempatan ini Yang udah hadir Di podcast SRRI Kita udah ngobrol Asik banget Tadi Nah ini Semoga memang Bisa menjadi Inspirasi juga Manfaat juga Untuk teman-teman podcast Yang pemula Yang ingin membuka Sebuah usaha Sebuah bisnis Apalagi kalau misalnya Kalian yang tertarik Dengan bisnis Jenis kayak Makanan Minuman Nah tadi Kak Irma Udah berbagi pengalaman Oke terima kasih ya Kak Untuk Kesempatannya Oke Sama-sama Iya Dan juga teman podcast Kita pamit ya Kita jumpa lagi Di podcast berikutnya Mungkin dengan Episode-episode berikutnya juga Dan sekali lagi Mohon maaf nih Apabila ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Demikianlah podcast Ngobrol asik bareng RRI Malabo Jumpa lagi Dalam episode Lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati